Good, ini alasan kenapa Sopi tidak bisa COD. Jadi untuk kalian yang belanja di Sopi ini, pasti ada menemukan ada suatu barang bisa COD. Kemudian ada barang yang tidak bisa COD. Nah, apa alasannya? Jadi, perlukan ketahui kalau kita ingin mengetahui suatu barang itu bisa COD. Oke, lakukan pencarian seperti ini, klik COD. Nah, Sopi akan menampilkan barang yang bisa dibayar di tempat. Jadi seperti itu. Nah, alasan kenapa tidak bisa COD. Pertama, si pemilik toko itu tidak mengaktifkan opsi pengiriman COD. Jadi, kalau pengiriman CODnya tidak diaktifkan, berarti kita tidak bisa COD. Nah, kalau diaktifkan seperti ini, akan ada keterangan bayar di tempat. Berarti bisa. Jadi, perlukan ketahui di Sopi ini kan penjual tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Makanya, setiap toko itu punya kebijakan kurir sendiri. Nah, kalau yang ini bisa. Jadi, untuk kalian yang mengalami tidak bisa COD, coba cari barang yang lain yang bisa COD. Karena kebijakan setiap toko itu beda-beda. Ada yang tidak mau repot, ngurusin COD. Ada yang mau pakai COD. Tapi intinya, kalau mencari barang di Sopi itu, gunakan filter COD ini. Untuk mengetahui apakah toko yang ada label star bisa COD. Nah, kita akan bisa tahu di sini. Artinya, bayar di tempat itu bisa. Jadi, alasannya setiap toko itu punya kebijakan pengiriman yang beda-beda. Ada yang diaktifkan COD, ada yang tidak. Jadi, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!